Kelvin Verdong membuat pengakuan soal posisi bermain yang membuatnya merasa nyaman. Pemain tim Nas Indonesia mengaku lebih senang bermain sebagai back tengah daripada back kiri. Pada level klub, bersama NEC Naimehan, Kelvin Verdong juga lebih sering bermain sebagai back kiri atau wing back kiri. Namun, baru-baru ini Verdong membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Saya juga lebih suka bermain di tengah dengan 4 back. Karena Anda lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai back kiri, Buka Verdong dikutip dari Forzanek, bersama tim Nas Indonesia. Sinta Eyong acapkali bermain dengan formasi 3, 4, 2, 1 atau 5, 4, 1 ketika bertahan. Skema bermain itu rupanya membuat Verdong merasa nyaman dan dianggap cocok dengan gaya bermainnya. Saya suka sistem itu. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi. Banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda, kata Verdong. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotejo menyebut FIFA sudah memastikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia harus di Indonesia. Kalau tidak, menang WO, kata Dito. Namun dari PSSI sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini. Sampai jumpa di hinatu Saya bakh, ya tidak, menang Monk Anda, menanggapですか?